hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya ya Allah udah lama banget aku gak bikin video mohon maaf banget ya teman-teman oh ya Alhamdulillah sekarang aku udah setengah tahun di Saudi Arabia jadi saya perawat Alhamdulillah aku betah ya teman-teman jadi sini aku mau bikin video kenapa sih memutuskan untuk kerja ke luar negeri ke Saudi Arabia gitu padahal kan di Indonesia banyak banget tuh loker perawat peluang kerjanya banyak gitu apa sih aku memutuskan untuk kerja di sini gitu kan aku bakal jawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang baik dari tiktok dari Instagram dari Facebook semuanya yang nanya kenapa aku bisa sampai selekat itu bisa apa memutuskan untuk kerja di sini yang kayak aku bakal jawab tapi sebelumnya kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian Oke di sini aku punya lima alasan kenapa aku mematapkan diri untuk bekerja di luar negeri di Saudi Arabia ya enggak ke Jepang enggak ke Singapura enggak ke berbagai negara yang lainnya gitu kenapa ngilih di Arab Saudi nah disini aku punya lima alasan ya kenapa aku mau kerja di sini nah untuk pertanyaan pertama itu yang kenapa aku mau kerja ke luar negeri yang pertama itu pengen cari pengalaman ya teman-teman nomor satu itu pengalaman baru pengalaman barunya Iya memang di rumah sakit di Indonesia itu banyak banget pengalaman banyak banget loker banyak banget peluang kerja hingga jenjang karir yang menjanjikan Indonesia memang banyak cuman aku tuh orangnya tuh penasaran gitu kalian di followers aku atau subscriber lama aku mungkin yang pertama kali nonton video aku alasan kuliah perawat kalian pasti tahu disitu aku udah nerangin bisa kerja ke luar negeri nah teman-teman ini aku bukti buktiin sekarang halang kalau kalian jadi perawat itu kalian bisa kerja di luar negeri dan jadi perawat disini baik kalian bidan maupun perawat kalian bisa kerja di luar negeri nah alasan yang kedua itu adalah benefit yang menjanjikan olasya kita nggak munafik ya teman-teman kalau misal gaji perawat tenaga kesehatan di luar negeri itu lebih besar dibandingkan di Indonesia aku tidak membanding-bandingan yang pertama adalah aku cari pengalaman alasannya kedua itu aku dapat benefit atau gaji yang lebih besar dari Indonesia karena apa aku adalah seorang ibu dan aku sudah berkeluarga kenapa gitu padahal ada suami padahal suami juga kerja kenapa kamu juga harus kerja dan ninggalin keluarga anak di rumah gitu alasannya ya karena yang pertama itu impian aku bisa kerja ke luar negeri sebagai perawat suami support orangtua support dan anak aku dipegang sama mamaku karena aku adalah anak satu-satunya jadi mamaku support banget apapun yang aku mau mamaku selalu support suami aku juga selalu support dan suami aku juga kebetulan kerja juga di luar negeri jadi kita sama-sama dua-duanya kerja di luar negeri mengumpulkan modal agar nanti bisa buka usaha jadi nanti bisa pensil dini jadi nggak sampai tua gua selamanya bekerja sebagai perawat gitu adalah keniatan pengen buka usaha jadi kita bisa sambil merawat karena perempuan ya kodratnya adalah mengurus anak dan independen bisa mengurus bisnis juga di rumah gitu Nah alasannya ketiga ini alasan yang sangat-sangat semua orang mungkin menginginkan gitu kan bisa ibadah sambil kerja apalagi aku ini di Arab Saudi teman-teman aku bisa umroh disini kapan aja disini kan aku kerja seminggu itu enam hari ya jadi ada libur setiap hari Jumat dan tanggal merahnya Arab Saudi setiap tanggal merah atau hari Jumat itu ketika aku ada rezeki aku selalu pergi ke Madinah ataupun Mekah untuk menjalankan ibadah umroh karena apa kita hidup di dunia ini nggak hanya ngejar dunia aja kita harus terus akhirnya juga dikejar gitu apalagi aku disini aku tidak mau momen aku disini terbuang sia-sia gitu aku mau puas-puasin ibadah disini umroh tiap kali aku punya kesempatan punya rezeki aku bakal umroh bakal ziar kemakam rusulullah gitu jadi itu adalah alasan ketiga aku yang bener-bener pengen banget kerja disini terus alasannya ketiga ya salah alasannya keempat itu adalah jenjang karir jenjang ya teman-teman kalau bisa kalian kerja di rumah sakit disini kan terkenalnya Suleyman al-Habibyah atau rumah sakit atau klirik lainnya pokoknya disitu kalian juga bisa jenjangkan kalau kalian disini lama dan betah gitu kalian prestasinya bagus disini terus pokoknya attitude nomor satu attitude ya karena orang Indonesia itu terkenalnya disini attitude nya bagus dibandingkan dengan negara sebelah gitu kan jadi head nurse aku dulu itu orang Indonesia head nurse aku dulu orang Indonesia dan sekarang emang udah diganti karena kan satu tahun ya dirotasi gitu jadi kalian bisa kalau misal kalian prestasinya bagus aktif dan bertanggung jawab biasanya kalian bisa dijadikan sebagai head nurse atau dipercayai oleh orang-orang yang punya klinik gitu kan atau yang punya rumah sakit itu kan suatu kebanggaan gitu orang Indonesia terus juga bisa apa ya kalau kalian misal disini udah betah bertahun-tahun tiga tahun empat tahun lima tahun nama-nama kalian bisa bawa keluarga kalian kesini yang udah nikah atau kalian bisa mengundang pakai visa ziarah visa visa turis gitu ke orang tua kalian tinggal satu bulan disini bisa banget ya teman-teman jadi memang itu nanti kan bisa kalian ada libur atau apa kalian bisa undang keluarga kalian buat umrah bareng jalan-jalan keliling Saudi atau mau ke Dubai kemanapun ataupun kalian mau bawa suami kalian atau istri kalian kesini pindah kesini tinggal disini juga bisa ya teman-teman nah untuk alasan yang kelima itu yang terakhir alasan aku bisa menekat kerja kesini adalah aku bisa berteman dengan berbagai negara dari berbagai negara gitu disini ada orang Filipin terus juga aku berteman dengan orang-orang Saudi ada orang Bangladesh ada orang Pakistan India juga ada gitu teman-teman temannya teman aku gitu tapi apa namanya bisa saling karena kan disini suka ada event kayak perkumpulan perawat Indonesia atau perkumpulan kayak misal ada istirahat ada kumpulan dari klinik lain gitu kan jadi kita bisa saling kenal gitu dan melatih bahasa itu jadi aku tuh datang ke sini tuh memang bukan-bukan berarti aku Inggrisnya pintar Arabnya pintar ya karena aku mau belajar gitu kan aku pergi ke situ memang basic banget Inggrisnya dan Arabnya tapi setelah enam bulan aku disini setengah tahun aku disini lama-lama aku lancar sendiri Inggrisnya walaupun memang kayak misal eh tidak tidak sebagus atau seindah kosa katanya mungkin ada yang salah gitu kan tapi mereka ngerti itu apa yang aku katakan intinya yang penting ngerti maksudnya gitu tapi lama-kelamaan kalian bakal pelancar sendiri Arab juga lama-kelamaan walaupun kalian enggak belajar kursus kayak gitu kalian bisa denger dan tanya duk ini kamu sering ngomong ini artinya apa ya kayak gitu lama-kelamaan bisa aku juga Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa ngomong Arab gitu kan dari awalnya aku enggak bisa bahasa Arab Inggris juga pas-pasan gitu kan jadi ya itulah alasan aku kenapa aku memutuskan untuk kerja di sini ya sekali lagi bukan berarti aku tidak bersyukur aku tidak bangga menjadi perawat Indonesia justru itu aku bangga banget menjadi perawat Indonesia karena perawat Indonesia bisa go internasional bisa keliling dunia kalian setelah disambil pengen ke Jepang pengen ke Korea pengen ya karena banyak banget kan teman-temanku perawat Jepang tuh pengen ke Dubai pengen ke apa namanya negara lain yang lebih maju yang lebih pokoknya skillnya kalian bakal dilatih terus dan perkembangan zaman perkembangan teknologi ke depannya itu bakal lebih canggih jadi kita enggak aku lihat gitu kan ya jadi itulah kurang lebih alasan aku kenapa aku memutuskan kerja di luar negeri ya semoga kalian paham mungkin ada yang berbelit-belit-belit yang maaf karena ini udah jam-jam mau pulang kerja lihat tempat kerjaku enak banget dan aku dapat di jadi perawat asisten perawat gigi bedah mulut jadi itu tantangan baru buat aku intinya kali ini penasaran tonton terus video aku ya nanti di next video terima kasih udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye